Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara Mengeluarkan jin Yang telah mengganggu manusia selama ini Mari kita lihat Apa yang Ada di dalam kitab referensi saya Nah ini teman-teman Mohon maaf saya pakai setotan ya Ada pun tata cara Untuk mengeluarkan jin yang ditugaskan sihir Maka hal tersebut dilakukan Dengan cara rukyah Di dalam pengobatannya Berkata Di antara pengobatan-pengobatan sihir Yang paling bermanfaat Adalah Pengobatan ilahiyah Bahkan Ini adalah Obat sihir Yang bermanfaat secara zatnya Karena yang namanya sihir Adalah pengaruh-pengaruh dari Ruh-ruh yang buruk dan rendah Maksudnya adalah Kolaborasi antara Ruh atau tabiat Dari setan manusia Dengan setan bangsa jin Maka tidak mungkin ya Orang yang katanya Ulama Atau ustad Tapi malah Lebih condong kepada dukun Apalagi mengaku-ngaku dirinya itu dukun Atau penyihir Maka disini katakan ya Untuk menepis pengaruh-pengaruh Dari Ruh-ruh yang buruk dan rendah ini Adalah Dengan menggunakan apa-apa yang bisa melawannya Dan bisa Membentenginya Dari zikir-zikir kepada Allah Ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk ruqyah Dari doa-doa Yang kesemuanya itu Mampu untuk membatalkan Aksi Dari ruh-ruh yang buruk ini Dan juga membatalkan Pengaruh-pengaruh Dari para setan-setan ini Maka setiap kali Doa-doa tersebut Zikir-zikir tersebut Lebih kuat Dan lebih dahsyat Mengaruhnya Hal tersebut Lebih tajam Efeknya Di dalam nusroh Nusroh ini adalah Pelepasan sihir Hal tersebut Layaknya Dua tentara Yang saling bertemu Yang masing-masing Di antara mereka ini Memiliki persiapan tempurnya Dan memiliki senjatanya Maka siapa saja Yang mampu mengalahkan Tentara yang lainnya Dia bisa Menguasainya Bisa menaklukannya Dan Si pemenang itulah yang Menguasai Siapa yang dikalahkannya Hati manusia Apabila Diramaikan Atau diisi Dengan zikir-zikir Kepada Allah Ta'ala Dan dia juga memiliki Atau sering Bermunajat kepada Allah Menghadapkan wajahnya Kepada Allah Dengan banyak berdoa Dengan banyak berdikir Dengan bacaan-bacaan perlindungan Wirdun Yang tidak pernah terputus Dengannya Yang kemudian Kolbunya Mampu selaras Dengan lisannya Maka ini yang saya maksud Ini yang dimaksud oleh Ibnu Kaimil Jawziah Karena mungkin ada yang bertanya-tanya Masa doa dan ayat-ayat Bisa kalah Dan bisa lemah Daripada setan Yang sebenarnya Melemahkan adalah manusianya itu sendiri Kalau mau doa-doa dan bacaan perlindungannya itu kuat Maka syaratnya ada ini Ada di sini Harus selaras antara lisan dan kolbunya Jangan sampai ketika baca Quran Ketika zikir pagi petang Baca-baca doa perlindungan dan ayat-ayat rukyah Lisannya membaca Tapi hatinya kemana-mana Fikirannya ke Belanja Jalan-jalan Misalnya Fikirannya ke Orang-orang yang disayanginya Misalnya Nah itu yang melemahkan Maka untuk menguatkannya Harus selaras antara kolbu dengan lisannya Maka hal itulah Yang menjadi sebab yang Paling besar Untuk menepis Pengaruh-pengaruh sihir Sehingga ketika sihir itu belum datang Ini yang Dengan izin Allah Mampu untuk menepisnya Dan yang menjadi Obat yang paling utama Yang paling besar Ketika orang itu Telah terserang oleh sihir Nah teman-teman Jangan pernah lupa Untuk selalu Sikir pagi petang Wiridannya Baca Qurannya Merojah lagi Hafalan Qurannya Karena dengan itulah Insya Allah Allah akan melindungi kita Dari kejahatan-kejahatan Para tukang sihir Semoga Allah Azzawajalla Melindungi kita Dan keluarga kita Dari keburukan-keburukan Yang ada di sekitar kita Khususnya Kejahatan Dari para tukang sihir Yang berkolaborasi Antara setan Jin dan manusia Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh